Kali ini saya kedatangan tamu yang, wah heboh. Ikut-ikutin gaya rumah irama. Permintaan Maria, Indosiar yang minta. Gua ngeliatnya sakit hati banget. Kok lu sakit hati? Daripada gua jadi Femina? Itu gua gak jadi Femina. 98 juga saya sempet ngerasain demo waktu itu. Lu di sebelah mana? Di mana? Lu di mana? Gua di depan pintu. Ada polisinya di situ. Wuh! Jey! Ayy, manusi. Oke lanjut Pak Ji, maaf. Maaf. Maaf Pak Ji. Jadi umurnya berapa sih musim muda ya? Tiga dua. Kita udah dapet bocoran paling sampe tiga tiga sih. Saya gembira nangis. Ada yang sensitif nangis. Kadang-kadang lagi sholat nangis. Kalau lagi deal harga gak pernah nangis kan? Kalau gak deal baru nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take, take, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Para pemirsa yang berbahagia. Berjumpa lagi kita di acara Bisikan Roma Irama. Kali ini saya kedatangan tamu yang wah heboh. Dia, mereka ini three in one. Sekarang udah ganjil kenap Pak Ji. Oke, tepuk tangan buat... Irfan! Gila! Oke. Assalamualaikum Irgil... Raji. Irgil Gigi. Masya Allah, terima kasih banyak. Bahwa Anda telah hadir di podcast ini. Tentunya dalam rangka kita ngobrol biasanya deh. Saya tidak akan menjadi introgator disini. Sebagaimana Anda selalu mengintrogasi saya. Oh, gue suka nonton di Indonesia kelewatan Pak Ji. Kok jadi gue? Gue nonton di rumah. Orang tiap kali lo ngomong gue cuma... Haha, iya tepuk tangan. Udah gitu doang. Suka gak dibagi Pak Ji, pertanyaannya sama mereka. Lalu ikut-ikutin gaya Roma Irama. Permintaan Maria. Indosiar yang minta. Gue ngeliatnya sakit hati banget. Kok lo sakit hati? Daripada gue jadi Femina? Itu gue gak jadi kakinan. Maaf Pak Ji. Eh, kita makasih Pak Ji udah ngomong. Gue curiga ngobrolnya 4 jam nih. Jadi sebenarnya gue nonton dia pada ini. Oke. Saya mau tanya kepada Irfan Hakim dulu nih. Ngobrol, ngobrol. Boleh Pak Ji. Ini kan Anda dikenal sebagai pemelihara hewan. Khususnya burung ya? Gue suka banget ngobrol. Gue suka burung. Iya. Iya Pak Ji. Itu seperti yang bisa Anda ceritakan gak? Serba-serbi memelihara burung dan... Kenapa Anda kok suka binatang-binatang khususnya burung? Bawaan dari kecil itu. Enggak dari SMA ya? SMA kelas 2. Gak tapi bener Pak Ji dari dulu suka banget dengan binatang. Jadi... Waktu kecil sih gak suka-suka banget. Biasa aja gitu. Tapi pas lagi kuliah. Kau ke kampus itu. Bawaannya yaudah pake tas. Belakangnya... Bukunya dipegang. Isi tasnya ular. Oh ya? Iya. Emang iya? Iya bener. Buat apa? Geli-gelian aja. Enggak tapi bener. Aduh. Sampai jalan ada yang kayak refleksi gitu. Iya gitu. Ada yang menggirai yang... Gak sopan deh orang nih. Ya gitu. Ya gitu terus. Apalagi ketika tinggal di Jakarta sendirian. Kan gak ada temen. Kan misalnya itu orang itu dari tempat kerja pulang. Tempat kerja pulang. Kalau pulang itu kan kekos-kosan itu saat itu. Bingung apanya. Udah pelihara ular. Pelihara kura-kura. Ular juga teranggung terhadap ya? Ular. Ular jenis apa aja tuh? Kasur. Lu gak ada sopan-sopannya dulu. Apa? Ular kasur emang? Ya jenis ular kan? Piton, 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 piton. Ini masih lama gak kalau gue pulang nih? Oke. Terus ya udah. Berkembang dengan tempat tinggal meluas. Begitupun binatang bertambah seperti itu. Nah sekarang alhamdulillah di rumah ada kurang lebih 200 spesies binatang. 200 spesies. 200 spesies. Jadi bukan jumlah ekor. Kalau jumlah ekor sih banyak banget ada 500 ekor lebih mungkin. Jadi kebanyakan burung ya? Burung banyak gitu. Terus karena itu di rumah juga kan harus tanggung jawab ada 7 keeper, ada dokter hewan pribadi dan lain-lain. Nah ternyata lagi ngobrol-ngobrol dengan ustadz dan lain-lain itu katanya alhamdulillah kalau binatang itu bertasbih untuk kita. Betul. Dan rejeki kita itu... Bertasbihullahu mafisma wa tu'al'at. Bertasbih kepada Allah siapapun yang di langit dan di bumi termasuk binatang. Betul. Dengan caranya masing-masing. Betul, betul. Jadi ketika kita katanya menyayangi makhluk di bumi insya Allah sang kolik disayang. Betul. Itu yang... Amin, 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 amin. Amin, amin. Gitu lagi. Masya Allah, masya Allah. Apapun hewannya. Apapun. Binatangnya. Binatangnya. Tapi... Gue pertanyaan lo kemana sih? Agak. Gue termasuk juga akhirnya kan banyak bertanya gue juga. Di rumah gue tikus, kecoa, cicak, banyaknya. Itu ada yang namanya hama sih. Gue mesti tau. Oke, oke, oke. Maaf ya Ji. Kadang-kadang yang lebih tua mesti diarahin sama yang lebih muda memang. Supaya lebih bentrap pas mantap. Bisa banget lo. Bisa banget lo. Ini mesti ada honor khusus nih. Iya. Oke, sebelum ke Gilang, saya mau ke Ramzi lo nih. Karena dia badannya kan paling gede. Bener, bener. Jadi mesti belakang. Gede, iya. Bung Ramzi. Gue ngomong aja ya. Apa yang mulai? Oke, yang saya tau. Anda nih juga punya sense of politik. Waduh. Iya. Artinya, itu kan biasa kan. Iya. Bangsa Indonesia, warga negara Indonesia harus, ya gak boleh buta politik. Karena politik itu kan baik untuk mengatur negara untuk lebih bagus lagi. Iya. Ya kan. Saya ingin tanya apa kira-kira tujuan Anda untuk ikut menata negara melalui politik ini. Kira-kira pandangan Anda seperti apa? Waduh, kekuasaan ya Bang Gigi. Ini yang nanya sesepuh ini. Yang dulu gitu. Dan ini sebenernya pengen gue tanya tapi gue gak enak tanya ke lu. Terima kasih lu Pak Gigi ditanyain. Ini dulu kita masih bocah. Kita udah sering melihat sosok Roma Irama yang bisa berada di semua lini kehidupan gitu ya. Kembali seni, film bahkan ke umat bahkan ke politik gitu ya. Ya sedikit banyaknya hal itu juga akhirnya bisa menjadi inspirasi buat saya. Gak tau sih Pak Gigi, saya juga bingung gitu ya. Berbicara teman-teman deket saya Irfan dengan dunia hewannya sangat mengasihkan buat dia. Gilang dengan hal-hal lainnya juga akhirnya mengasihkan buat Gilang. Nih gaifnya mungkin kalau gila. Halusinasi. Tapi kalau akhirnya saya ngukur diri. Saya termasuk publik figur yang memang kalau bicara dagang atau bisnis saya tidak lihai untuk itu. Gitu karena memang setelah lulus kuliah saya udah terlibat langsung di sinetron-sinetron. Jadi akhirnya gak mengambil peran untuk itu gitu. Nah kalau untuk yang lainnya juga gak tau nih saya gak ngerti ya. Cuman memang dari zaman kuliah saya inget banget tuh waktu abis penataran P4. Senior-senior pada ngikut pada pada deketin tuh dari PMII dari HMI semua ngedeketin untuk direkrut untuk menjadi kadernya. Akhirnya waktu itu saya menjatuhkan pilihan ke HMI. Saya sempat ikut HMI, saya sempat aktif di Jakarta waktu itu. 98 juga saya sempat ngerasain demo waktu itu. Lu di sebelah mana? Di mana? Lu di mana? Gue di depan pintu. Ada polisinya disitu. Justru kita mahasiswa ada polisinya kita kabur dirinya nyamperin. Polisi. Akhirnya gak ngerti Pak Ji. Akhirnya seperempangan, akhirnya saya lalai itu dalam arti akhirnya sudah sibuk-sibuk syuting, akhirnya main apa segala macem gitu. Gak tau ya untuk apa ya pemikiran, saya tuh punya feeling, jujur saya harus omong. Saya tuh punya feeling, saya bisa berasumsi, saya bisa menganalisa apakah saya belajar? Enggak, karena saya sering membaca. Dan kebetulan sedikit banyaknya di lingkungan saya itu orang-orang yang memang cukup berkompeten. Jadi akhirnya juga saya berani berbicara dan berani diskusi gitu. Kalau ditanya pengen terlibat langsung apa enggak, jujur dalam hati memang pengen terlibat langsung. Paling tidak dengan nomor 45 tahun, apakah sekarang apa yang saya kerjain tidak bermanfaat? Saya yakin bermanfaat. Untuk pemirsa saya yakin bermanfaat gitu ya. Pastilah Insya Allah. Pasti bermanfaat. Berkah gak? Insya Allah berkah gitu kan. Tapi saya merasa gak cukup sampai sini aja gitu. Saya pengen lebih bermanfaat untuk mereka lagi. Contoh hal kecil, kalau mereka bisa menyaksikan saya di televisi. Sekarang itu saya pengen bertemu langsung. Istilahnya saya pegang tangan, jabat tangannya, pegang pundaknya gitu ya. Membantu memfasilitasi apa yang mereka butuhkan gitu. Jadi memang keinginan untuk itu ada. Untuk kepentingan pribadi, untuk nyari duit, untuk apa segala macem. Kalau mau kayak gitu-gitu ngapain sih duduk manis saya di Indonesia tiap hari syuting. Dapat duit gitu kan. Tapi pemikiran saya udah bukan itu lagi gitu. Istilahnya saya pengen hijrah lah gitu. Hijrah, pengen melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk umat. Khairunas angfaohum lunas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia. Betul. Keren, keren. Kalau mati lu udah politisi banget pak. Politisi banget. Retorika template. Iya, iya. Eh tapi kenapa lu gak kepilih kemarin? Enggak. Belum. Enggak. 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 Belum. Enggak, gak nyalonin. Mau nyoblos nih. Nyoblos. Apa? Jadi gini, jadi gini. Irfan Gilang Ramzi. Saya juga berpolitik kan. Artinya begini. Kita harus mendidik bangsa ini. Mengedukasi bangsa. Di dalam negara demokrasi itu berbeda itu wajib. Wajib berbeda. Wajib. Kalau gak berbeda namanya otokrasi. Iya. Iya kan. Nah, cuman masalahnya sekarang kita harus edukasi masyarakat. Bahwa berbeda itu bukan bermusuhan. Iya. Gitu loh. Bukan harus terus. Wah saling menghujat, saling menghina. Saling menyerang. Saling menyerang. Nah ini ya. Lu. Ini ya gak boleh Arjun. Iya, iya. Dan barangkali itu yang harus kita matangkan dalam kehidupan berbangsa penegara ini. So, kalau tanpa politik pun ini berantakan ya negara. Betul. Jadi saya sering denger kan. Kalau memang kita punya niat baik, kita mampu maju gitu. Supaya mereka tidak diisi sama orang-orang yang jahat gitu. Betul, betul, betul. Eh tepuk tangan sekali lagi. Iya. Ada satu hal lain lagi yang ingin saya tanya sama Anda. Apa saya cuma satu pertanyaannya, dua. Apa khawatir gak ditanya? Iya, iya, iya. Karena. Enggak ada yang menarik dari itu. Karena udah ketahuan. Apapun pertanyaan lu, lu suka burung. Udah yang mati. Ujungnya kita ke situ lagi. Iya, bener. Asik. Lu sering minum bed. Tentu itu bisa boleh tanya saya gitu. Siapa ini? Kan kita ngobrol. Oh ya oke. Tapi karena ini bisik kan, apa kita boleh tanyanya bisik-bisik? Nah kalau tadi Pak Haji menanyakan. Apapun boleh ditanyakan. Oke. Kalau tadi Pak Haji menanyakan hal itu sama saya. Oke. Di kondisi memang demokrasi Indonesia memang sudah dibuka seluas-luasnya. Iya, iya. Semua berhak untuk berbicara seperti apa. Bahkan yang tidak berkompetensi juga bicara. Akhirnya bicara pada ngawur gitu. Siapa sih Ji? Akhirnya berkompetensi sebenarnya. Tapi masih mentah gitu kan. Nah semua pada intinya sekarang di era yang semua bebas berbicara. Tapi sosok Roma Irama berpolitik, bermusik. Waktu itu di era yang orang tidak berani mengatakan banyak hal. Di masa Orde Baru pada waktu itu. Tapi seorang Roma Irama sudah berpolitik. Sudah Amar Ma'ruf Nahi mungkar. Di kondisi yang memang susah bergerak waktu itu kan. Kalau sekarang kan wah bebas mau ngapain aja. Ya. Nah itu apa yang melantar belakangnya itu Pak Haji? Waktu itu tepuk tangan lu buat Roma Irama. Ya. Wuh. Yeay. Imanusi. Oke lanjut Pak Haji maaf. Maaf. Maaf Pak Haji. Apa itu Pak Haji? Kan masa sulit waktu itu. Mungkin mungkin begini. Itu sikap seseorang kan. Atau karakter seseorang. Enggak lepas dari turunan kita ya. Apa ke atas kita. Ini ayah saya seorang pejuang. Oke. Beliau adalah kemendan Geruda Putih. Waktu jaman perang kemerdekaan itu di Tasik Malaya. Almarhum. Raden Burna Anggawir ya. Oke. Beliau. Enggak. Iya jadi. Beliau tuh kemendan. Anggah senjata? Kemendan Geruda Putih. Oke. Itu Jendral Edinala Praia. Beliau tuh anak buah ayah saya dulu. Pernah datang ke studio gitu kan. Iya. Yang dibilang dia suka gendong-gendong suatu. Ini kalo pidatuan. Ini Haji Oma ini suka ngencingin saya dulu masih muda. Iya. Ngencing kecil saya. Orok-orok. Wotok-orok itu. Nah dari daerah itu mungkin pejuang ya. Saya ada satu perhatian terhadap Republik ini. Mungkin patriotisme itu muncul dari sana gitu ya. Mau tau aja nih negara kayak apa gitu. Ada yang ada yang perusaha kritis ya. Itu mungkin itu satu. Yang kedua di dalam agama itu ada perintah. Untuk melaksanakan ambar ma'ruf wanahi mungkar gitu ya. Sebab Nabi SAW bersabda. Barang siapa yang melihat kemungkaran. Maka rubahlah kemungkaran itu biadihi dengan tanganmu. Dengan kapasitasmu. Pejabatkah kamu? Apakah kamu? Rubah gitu. Fa'ilam yusatih fa'ilisani. Kalo kamu gak punya kapasitas. Maka dengan mulutmu. Ucapanmu. Katakan ini tidak baik itu tidak benar gitu. Nah kalo gak bisa juga gak berani juga. Fa'ilam yusatih fa'ilisani. Maka dengan hatimu. Itulah selemah-lemahnya iman. Doain ya? Doakan. Supaya yang jahat jadi baik. Yang gak benar jadi benar. Itu. Itu. Jadi sudah mengalir ya. Sejak kecil seperti itu. Dalam kehidupan beragama. Oh amar ma'aruf na'imungkar. Kemudian mengenai republik. Oh ayah saya dulu berjuang untuk. Melawan penjajah Belanda gitu kan. Nah ini mungkin yang menetis ke saya. Ya sehingga. Ada orang bilang Roma itu. Seni. Agama. Politik. Itu dalam suatu nafas seperti itu. Iya iya. Jadi emang terahnya sudah gitu. Sudah kayak gitu. Iya iya iya. Gak bisa ditolak gitu. Jadi. Tapi kakek gue tuh ya sama nane gue tuh cerita ya. Lupa semasa perjuangan ceritanya tuh. Mungsi mulu. Gak ada berjuang-perjuangnya. Gini. Mamah kamu tuh dulu disembunyiin di. Apa sih. Di keranjang. Isinya sayuran. Dia gini-gini. Oke. Pas pindah sini. Kok ngungsi mulu kapan berjuangnya gitu. Sementara di sekolah gue gini. Perjuangan-perjuangan. Kok leluhur gue ngungsi mulu. Gak sempet angkat senjata. Angkat itu sayur. Katanya ngumpetinnya semama. Kan. Ada lagunya. Berjuang. Berjuang. Berjuang sekuat tenaga. Tetapi jangan lupa. Berjuangan. Harus pula. Disertai doa. Jadi pahlawan yang berjuang. Yang mendoakan. Nenek lu. Gitu. 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 Ya Allah kapan ini selesai. Ya Allah kapan ini selesai. Nenek. 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 Rentangan. 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 Asa rentang. Rentangan. Oke. Barangkali sekarang saya mau apa. Alhamdulillah. Pak Haji kalau gak mau nanya gak apa-apa. Tapi saya mau nanya sama Pak Haji. Oke. Oke. Jadi gini. Kan dari zaman dulu Pak Haji berkarir. Sampai dengan sekarang. Tadi kami sempat diajak keliling-keliling. Terus. Alhamdulillah. Yang loyal terhadap Pak Haji juga sampai sekarang masih sangat banyak. Yang pencintai Pak Haji masih sangat banyak. Ini kan berarti kuncinya ada di sosok atau figur dari pemimpin. Nah. Memanage itu semua tuh gimana Pak Haji. Apa yang terjadi dalam sanubarinya Pak Haji. Sehingga bisa tetap berada di posisi pemimpin itu. Karena kan banyak orang-orang yang mungkin kayak saya masih muda. Saya pengen jadi pemimpin. Tapi labil. Kadang bisa, kadang enggak. Nah kontrol apa yang harus dilakukan supaya bisa seperti Pak Haji. Oke. Jadi umurnya berapa sih masih muda ya? Tiga dua. Tiga dua. Tidak. Kadang 150. Satu lima belas. Tiga dua. Kita udah dapet bocoran paling sampai tiga tiga. Aduh. Oke. Jadi barangkali apa kunci itu ya? Iya. Penasaran Pak Haji. Oke. Tahaduth bin ni'ma. Artinya menjelaskan ni'mat Allah. Karena. Kita gak bisa apapun lah. Tanpa kehendak Allah. Tanpa izin Allah. Bahwa. Bahwa. Apa yang saya capai sampai saat ini. Katakanlah yang anda bilang tadi. Pemimpin gitu ya. Yang pertama. Tentunya. Tadi ridha Allah pertama ya. Yang kedua. Dengan itu. Kita. Tahu. Untuk apa sih kita hidup. Kita hidup ini untuk. Untuk mengabdi kepada Allah. Apapun. Apa. Profesi kita. Apapun. Dalam. Harus dalam konteks itu. Nah. Itu satu. Bahwa. Saya harus mengarahkan. Apa yang diberikan Allah ini. Kesana. Kemudian masalah kepemimpinan. Barangkali ya. Katakanlah. Saya ambil skop kecil ya. Karena saya punya organisasi. Fahmi Tamami. Forum 1 Rahmi Taamir Masjid. Temu sholah Indonesia. Ada juga. Ada. Pami. Persatuan asik melayu musik. Gangdut Indonesia. Ada juga. Misalnya. Idaman. Ada apa. Soneta ya. Nah jadi. Satu. Saya rasa. Anugerah Allah itu. Ya. Leadership ini menjadi mutlak. Dan leadership itu. Saya rasa given ya. Jadi gak bisa dibentuk. Gak bisa disetting. Tidak. Tidak. Bisa di apa. Itu sesuatu yang given. Makanya kita banyak melihat pemimpin-pemimpin dunia. Yang betul-betul. Yang betul-betul. Bisa. Merubah bangsanya itu. Pasti orang-orang yang. Yang punya leadership yang tinggi. Leadership ini anugerah. Given. Dengan anugerah ini. Kita dibebani satu amanah. Untuk berbuat sesuatu. Al-adil. Adil. Sidik. Tablik. Amanah. Papona. Itu syarat pemimpin kan. Sidik itu. Punya integritas. Benar. Artinya. Dia mampu melaksanakan. Tugasnya dengan benar. Sidik. Integritas. Tablik. Tablik itu menyampaikan. Sesuatu kebenaran. Ya tadi. Amar Ma'ruf. Manhaimungkar. Berani mengatakan. Ini benar. Ini salah. Kamu benar. Kamu salah. Amanah. Credible. Amanah di dalam melaksanakan. Menjalankan fungsinya. Sebagai apa. Kapasitas kita. Fafanah. Yang keempat. Itu. Cerdas. Jadi gak ada pemimpin bahlul. Itu gak bisa. Harusnya cerdas. Bisa mengelola. Apa yang menjadi. Wadah dia. Apa yang menjadi. Perahu dia. Dia bisa kelola itu. Nah semua ini given. Artinya kalau. Saya lihat. La hawla wa la quwata illa billah. Itu yang saya bisa katakan. Gak ada daya dan upaya. Iya. Jadi memang. Begitu saya mencapai ini. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah. 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 Enggak. Enggak saya gak pernah merasa. Wallahi saya sumpah di forum ini. Enggak pernah saya merasa. Gue hebat. Gue bisa. Gue. Wallahi l'azim. Begitu ada pencapaian. Saya langsung ingat ke Allah. Ini given ya Allah. Ini kamu ya Allah. Ini engkau. Iya iya iya. Jadi di dunia binatang pun Pak Ji. Nah. Lahir barengan gitu. Tapi ada yang disebutnya itu alfanya. Alfa itu pemimpinnya. Yang misalnya itu. Ya itu gak bisa dibentuk. Gak bisa dibawaan. Tiba-tiba. Kok singa ini tiba-tiba jadi pemimpin. Padahal sama-sama singa jantan. Ya ini pemimpin. Gak ada pemilihan. Gak ada pencoblosan juga kan. Ada singa di rumah? Belum. Kenapa gak ngomong singa? Iya. Karena ini ada raja singa. Penyakit dong. Ngapain? Gue gak mungkin penyakitan. Bentrat. Mohon maaf nih ada klien gak sih? Gak ada ya? Kalau ada gue ngomong lagi nih. Iya iya iya. Gitu iya. Jadi emang bawaannya udah ya. Fitrahnya menjadi pemimpin. Iya memang sudah. Sudah. Oke berarti ke pribadi. Bagaimana caranya. Ya kita gak pungkiran lah ya. Pak Ji juga banyak serangan sama sosok seorang Roma Irama. Banyak sekali serangan pada waktu itu gitu ya. Tapi dengan santanya Pak Ji tidak menanggapi itu semua. Fitnah apa? Fitnah apa? Tetap lempeng lurus berkarya. Itu gimana caranya itu? Jadi ada satu firman Allah yang berbunyi gini. Wa la tajassassu wa la yaghtab ba'adukum ba'aduh. Ayuhibu ahadukum ayakulallah ma'akhir khimaitan. Pakarikumu. Allah SWT berfirman. Jangan kamu mencari-cari kelemahan orang. Jangan ngintip-ngintip ngorek-ngorek kelemahan orang. Wa la yaghtab. Jangan berghibah. Jangan bergunjing. Jangan membuka aib orang. Jangan fitnah. Jangan menyerah. Ayuhibu ahadukum ayakulallah ma'akhir khimaitan. Apakah kamu suka makan daging bangkai saudaramu sendiri? Artinya. Allah memberi kiasan kepada pengaribah. Memfitnah dan sebagainya. Kalau kita lagi ngejelekin orang. Lagi fitnah orang. Allah mengatakan. Kamu tuh lagi makan daging bangkai dia. Artinya apa? Daging bangkai itu kiasan daripada dosa-dosa. Kamu tuh lagi ngambilin dosa dia. Dosa anda diambil orang seneng gak? Seneng lah. Seneng gak? Jadi ngapain marah kalau ngomongin orang. Kesadaran itu. Jadi justru bahagianya. Udah dosa aku diambil. Ya kayak gitu. Tapi di dalam diri tuh gak ada. Gua harus ngomong nih. Gua harus meluruskan. Itu yang sulit. Pak Haji kan manusia juga Pak Haji. Nah iya. Pak Haji berhak untuk melakukan ini. Lu kenapa jadi kompor? Lah karena dia tukang gibahnya Pak Haji. Lu kan manusiawi Pak Haji. Bagaimana mengelola itunya tuh? Ya tentu Iman. Jadi Iman. Kalau kita gak beriman. Gak tahu kalimat itu ya. Marah lah loh. Karena kita beriman. Astagfirullahaladzim. Kita percaya ada Allah. Kita percaya ada pahala dan dosa. Kita percaya ada syurga neraka. Kita percaya ada kalimat itu. Dari Allah. Baru kita mengelola kan dari sana. Karena. Ketika kita gak tahu itu. Ketika kita gak beriman sama Allah. Ketika kita gak tahu ayat itu. Ya marah kita. Yang membuat Pak Haji marah apa? Apa yang bisa membuat Pak Haji marah? Lu pengen banget Pak Haji. Marah udah gini aja. Ini udah bener. Udah kayak gini aja. Marah boleh. Tapi karena Allah. Bukan karena pribadi. Apa yang membuat Pak Haji marah? Saya pernah marah dulu. Ketika saya lagi pentas. Saya pernah ceritakan di Indonesia. Gak salah. Iya gak usah deh. Sini aja udah. Itu tempat kita juga. Oh iya iya. Iya. Pernah saya ceritain dulu. Waktu saya lagi konser. Pertama saya dakwah dalam musik itu. Mengucapkan salam di atas. Oh iya. Yang ditibukin. Yang ditibuk sama penonton. Dibilang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Marah agama kita. Sopot itu gitar. Saya lompat itu. Saya kejar itu orang. Serius? Masa? Udah masih inggris. Itu cerita waktu Pak Haji ulang tahun ke-73 kalau gak salah. Pak Haji pernah cerita itu. Kemudian akhirnya berlanjut ke cerita Om Yapto yang. Oh iya gitu. Nah itu saya marah betul itu. Saya lompat. Gak mikir apa-apa. Tau gak? Itu sangat dramatis banget. Itu kan panggung dulu ya segini-gini lah. Tingginya ini. Belum ada barikad. Zaman itu kan. Di Ancol. Ancol belum indah gitu. Masih rawa-rawa sebagian. Ada panggung yang masih goyang-goyang gitu kan. Saya copot gitar. Saya lontat. Di belakang dia. Di belakang saya ada temennya cabut golok. Oh. Begitu saya mau ditebang. Haji Nasir. Pakai stand mic. Hajar dia dari atas panggung. Ambil kayak begitu. Ambil kayak begitu. Nah tapi akhirnya. Nah itulah kemarahan yang spontan. Kalau anda tanya tadi. Kemarahan yang spontan. Ada satu contoh lagi marah karena Allah. Kisah Sidina Ali. Bahwa ketika perang konon dalam sejarah. Ada satu musuh lagi udah mau dibunuh. Diludahin beliau. Soal. Betul diludahin gak jadi. Dibunuh. Ya Ali kenapa kamu tidak jadi bunuh saya. Tadi saya membunuh kamu karena Allah. Tapi begitu kamu meludahin saya. Saya marah sama kamu. Kalau saya bunuh kamu. Saya mau bunuh karena. Niat marah pribadi. Nilainya beda. Nah seperti itulah gara-gara. Seperti itu gara-gara. Lu indah Islam depan gue. Jadi gue ada alasan nih. Pengen banget mukulin gue gitu ya. Gak usah mukulin udah bengkak-bengkak gitu. Oke oke. Jadi. Untuk urusan pribadi apa. Silahkan. Oh iya pak. Silahkan. Ya jangan di itu juga silahkan. Lu jadi pengen. Gak gak tapi maksudnya. Kan manusia ini banget. Kenapa? Laper marah-marah gitu. Ngantuk marah-marah. Ini gak paham nih Pak Haji. Sama penjelasan Pak Haji tadi gak paham. Pak Haji udah bisa mengontrol empat nafsu itu. Karena kesindir. Ini antum gak percaya. Ini gak ngerti Pak Haji. Kayak gini. Udah lewat itu. Karena dia kesini Pak Haji. Laper dikit. Ngantuk dikit. Marah-marah. Udah marah-marah. Pasti lapar. Pasti lagi diet gini Pak Haji. Iya. Kalau Pak Haji. Kalau yang bikin Pak Haji sedia Pak. Kan kita beberapa kali ngeliat Pak Haji selalu nepesin dari mata. Itu ya. Astagfirullahaladzim. Saya gembira nangis. Ada yang sensitif nangis. Kadang-kadang lagi sholat nangis. Lagi curama nangis. Lagi pidato nangis. Lagi ada sesuatu kebahagia nangis. Gak tau. Umbut hatinya. Kalau lagi deal harga gak pernah nangis kan. Ya kalau gak deal baru nangis. Ini gak tau. Beberapa kali menurut Pak Haji. Dihadirkan siapa. Kita sering menyaksikan momen-momen itu. Ini gak tau itu udah. Ya gampang nangis gitu. Apakah kebanyakan ada mata saya ini gak tau. Tapi ya dalam itu tidak diatur. Karena kita pernah tuh. Team Indonesia gini. Di lagu ini Pak Haji tadi pas JR nangis. Kita siap-siap. Pas lagi live-nya. Ya gak nangis ya. Gak bisa dipaksa memang. Pas lagi JR. Iya. Dapat momennya. Latihan saja. Latihan. Garang-garang baru intro. Saya langsung matuh belakang. Latihan? Matuh latihan saja. Itu tau gak lagu. Yang cerita sebujur bangkai. Itu selama berapa puluh tahun. Saya gak bisa menyanyikan. Waktu rekaman sebujur bangkai. Itu tiga malam. Tiga kali rekaman. Tiga shift. Hari pertama gak bisa masuk. Karena nangis. Hari kedua gak bisa masuk. Karena nangis. Akhirnya yang ketiga masuk. Gak pakai perasaan deh gue nyanyi. Gak pakai perasaan. Nah baru jadi itu lagu. Nah itu selama bertahun-tahun gak pernah saya bawa di bentas. Nah tapi. Lama-lama akhirnya bisa. Kayak kemarin kemarin. Udah-udah. Gak tau sang. Ini nih nih. Astaghfirullahaladzim. Tau gak lagu. Takbir kepalsuan. Takbir kepalsuan iya iya. Bukan takbir kepalsuan. Enggak. Bukan. Bukan. Ini maksudnya. Saya gak tau perasaan saya kayak apa ya. Kan pertanyaannya tadi. Kenapa sih suka nangis gitu kan. Oh. Saya mau cerita satu kisah ini. Pernah sekali di kamar mandi. Di kamar mandi. Mau bawa lagu itu kan. Misalnya nanti di Indonesia bawa lagu ini. Saya putar kan saya. Itu bisa gerung-gerungan gue. Padahal itu bukan lagu. Lagu religi. Bukan lagu. Saya putar lagu itu. Nangis. Tau gak. Nangisnya bukan net. Gerung-gerungan. Sampai saya ke tempat tidur. Itu merangkap. Pernah ngalamin momen itu? Masya Allah. Kayaknya begitu. Padahal lagunya lagu. Takbir kepalsuan. Di bawah sawar gitu. Aku kotor. Saya nangis. Mau ke tempat tidur. Itu merangkap. Merangkap. Tanpa disadarin akhirnya keluar begitu aja. Kenapa Padji? Kenapa? Gak tau gitu. Kalau ada suatu melodi yang menyentuh. Walaupun itu bukan lirik. Yang menyentuh gitu. Langsung saya kacau. Kayak gitu. Padji mau nanya. Di shower pernah nyanyi gak Padji? Lu pasti mau nanya itu. Di shower pernah nyanyi. Kan kita kan kalau mandi itu suka. Lalalalalala. Gitu-gitu. Padji gitu. Manusia. Tadane. Deng-deng. Gitu gitu. Padji. Padji kalau mandi gimana sih? Padji sih ngajakin kita membayangkan. Lu yang mulai. Padji serius dia bercandain. Eh Padji nyiptain lagu itu kalau lagi ngapain sih? Pasti lagi bangun lagu yang lagi tidak. Apa? Apa kan lagi ngapain? Banyak musisi katanya dapet inspirasi itu kalau lagi di toilet. Kalau Padji dapet inspirasi banyaknya dimana? Ya. Nah gini. Lagu yang bisa menyentuh itu. Yang datang. Bukannya yang dicari. Jadi misalnya kan kadang-kadang lagi nyetir mobil kan. Kalau lagi nyetir datang menggir dulu sayang. Masukin dulu. Masukin dulu tuh. Masukin dulu. Jadi bisa kapanpun muncul. Iya. Kapanpun. Tapi kalau misalnya gue dulu mau bikin lagu. Itu biasanya seret. Seret. Biasanya begitu. Tapi lagu yang bisa kita. Biasanya yang datang. Dia datang. Oke kita ngelola gitu. Kalau ada orang datang ngasih lagu itu termasuk hitungan datang gak? Gak. Di antara ribuan lagu Pak Haji. Ada gak satu lagu yang bener-bener jadi lagu favorit? Satu atau dua lagu lah. Di antara ribuan lagu Pak Haji. Bukan ribuan saya koreksi sedikit. Saya menciptakan lagu belum sampai seribu. Tapi yang saya nyanyikan lebih dari seribu gitu. Oke. Lagu yang Pak Haji tulis Pak Haji buat. Yang Pak Haji paling suka gitu. Barangkali ya punya historis ya. Satu la ilaha illallah. Itu punya historis. Judi. Itu sampai saya katakan bikin tiga tahun mungkin bukan begini terus enggak. Ada observasi ya ada. Observasi saya melihat. Kok judi ini begini. Apa sih manfaat apa mudarat. Oh judi itu prosesnya tiga tahun. Kurang. Kurang lebih lah. Tapi menang Pak Haji. Servasi buat Deku judi. Masa Pak Haji judi. Kadang kan lagu misalnya gini. Jadi intronya kita tinggal. Lupa. Ngerjain yang lain. Ntar. Oh. Bulan sekian. Ini dulu. Berkas ini. Oh bisa begitu? Nah bisa. Oh. Nyambung-nyambung. Sempunan itu lah gitu. Terus lupa lagi ada kerjaan lain. Eh. Begitu ngelihat lagi. Wah ini belum ada keluar nih. Nyambung sama gitu. Bukan tiga tahun nongkrong. Terus itu enggak. Tapi bisa nyambung gitu loh Pak Haji. Ya kan kita ada file lah. Waktu itu kan saya punya file apa. Lagu ini. Misalnya ah ini belum selesai. Ini enggak. Kalau disambung kurang enak nih. Lewat deh ke yang lain gitu. Nah kayak gitu. Nah kayak gitu. Itu. Memangnya judi begadang gitu ya. Judi. Lailailallah. Stop. Walaupun kurang hit. Tapi stop itu. Saya sangat berkesan. Kenapa? Ya karena waktu itu kan. Ya kan zaman sekarang nih orang. Bermusuhan ini kan. Oh. Saking. Saling huja. Saling apa kan. Ya. Ya udah jangan berdebat aja. Gitu. Stop perdebatan. Berdebatan. Stop. Kayaknya lo mau pamer depan Pak Haji ya. Iya. Tentang-tentang Pak Mirvan gak bisa nyanyi. Bisa kan lo bisa jadi feminan. Nah ini pertanyaan buat anda. Nah yes. Akhirnya. Wuh. Akhirnya. Ya Allah aku dikenal. Bilang. Ya Pak Haji. Itu suara anda bukan cakep. Tapi keren banget. Benar. Keren banget. Makasih Pak Haji. Suaranya keren banget. Kita-kita tau itu gilang suaranya. Keren banget. Tapi kok kenapa anda memilih profesi sebagai. Sebagai anda bukan sebagai. Penyanyi. Penyanyi gitu. Itu tuh kenapa? Kenapa? Gak enak diliat kan Pak Haji. Bukan gitu. Masa dari gitunya. Saya mendapatkan jawaban dari penjelasan Pak Haji. Hmm. Coba bentar bentar. Lu jawab ala-ala Pak Haji. Gak bisa. Gak bisa. Pak Haji itu one of a kind. Satu satu. Coba dulu coba dulu. Jangan dong. Bukan lu jawab. Nanti gue sebutin nama. Nama bintang lu ganti ya. Iya oke. Pak Haji rompungin sama. Ngapain ada dia sih Pak Haji. Mungkin itu. Ehh. Gue kayak jadi grogi. Tapi yang bener aja. Serius aja gue. Ini pertanyaan gue sendiri. Gimiknya nanti. Iwan Fals. Iwan Fals. Jawabnya Iwan Fals. Dengan gaya Iwan Fals dijawab. Ehh. Gue mau jawab dulu ini pertanyaan satu-satunya. Yang jawab. Dia kesin. Mumpung dapet pertanyaan bagus buat dia. Tapi abis ini ya. Abis ini ya. Abis ini. Abis ini nyanyi. Nyanyi lagi Pak Haji. Dengan berbagai macam. Iya. Gue mau jawab nih. Apa tadi Pak Haji. Suara lu pahani. Kenapa akhir lu milih jadi membawa acara. Enggak. Jadi. Ternyata jawabannya sudah ketemu. Dengan penjelasan Pak Haji. Rido Ilahi. Karena. Ehh. Udah coba Pak Haji. Buat rekaman. Udah coba bikin single. Beberapa lagu. Oh udah coba. Sudah coba. Gak lagu. Tapi memang tidak lagu. Jadi. Posisinya sekarang adalah. Ehh. Mungkin memang momentum. Sehingga. Saat ini yang harus dilakukan ya. Mungkin provisi seperti ini dulu. Lagipula ternyata. Ehh. Sisi positifnya adalah. Karena Allah maha baik. Jadi. Tetep. Pak Haji bisa mengenal. Ehh. Saya sebagai MC. Tapi ternyata bisa nyanyi. Gitu. Tidak perlu menjadi penyanyi. Nah. Alhamdulillahnya pula. Beberapa. Ehh. Bulan terakhir ini. Kalau orang mau off air. Itu diberikan pilihan oleh manajer. Mau gilang nyanyi atau nge MC. Wih. Atau nge MC dan nyanyi. Atau nge MC dan nyanyi. Alhamdulillah jadi. Ehh. Ya. Dabal lah jadi. Dabal lah jadi. Dabal. Dabal. Amplopnya dua. Amplopnya dua Pak Haji. Kadang gini. Mau bintangnya berapa? Lima bintang lima amplop bener kan? Ya. Lima bintang lima amplop. Tapi bayarannya sama tetep segitu juga. Amplopnya aja dipisah-pisah. Gitu. Gitu. Buat yang tadi gimikan rumah irama. Ini buat Iwan Tales. Iya. Sama. Kan gitu kan bro kan? Iya. Nah sekarang nih lagu Pak Haji. Lagu apa? Bisa gak di depan. Sekarang lagi Pak Haji ya. Iya. Coba coba. Coba coba. Suara terbaik loh Pak Haji. Rumah irama. Pak Haji ikut ya Pak Haji. Iya lu gak menantiin ya? Iya. Ia lu gak menantiin ya? Ia lu gak menantiin? Ada Pak Haji tuh kalo lagi pengen dia... Gitu. Iya. Itu, itu inspirasinya dari mana Pak Haji? Apa waktu itu lagi sendawa terus, gitu. Bagus, bagus. Set contreng, gitu. Gue masukin, gak gitu ya Pak Haji, maaf Pak Haji. Tapi ngomong-ngomong soal musik, mau nanya nih beneran Pak Haji. Karena Pak Haji tuh musiknya itu unik. Maksudnya kalau selama ini orang mendengar dangdut, atau yang mungkin tidak mengetahui dangdut, menganggap dangdut biasa aja. Tapi modulasi-modulasi yang dilakukan Pak Haji itu, adalah melodi-melodi rock bahkan kadang-kadang. Dan berubahnya tuh naiknya setengah, kadang turun dua. Kita sih ngebahas di belakang panggung kan? Ini genius. Ini genius, karena melodi-melodinya itu berbeda gitu. Unik sekali gitu Pak Haji. Miki jatuh Pak Haji. Pak Haji, micnya jatuh. Minum ini. Ini musiknya sering diundang, kan? Iya, iya. SMA dia ada julukan apa? Jangan. Jangan. Ada, ada. Aduh. Gue bilang deh. Jangan. Tadinya, tadinya nih, saya udah niat banget. Dia biasa ngerjain gue nih, disana indosiar. Disini gue kerjain. Eh, gue juga nih kerjain. That's awesome. That's awesome. Okay, setengah doom heber ayam- Aw Sehr основanya itu dia- ские semua yang claw cementin ini possessionsacker. jadi menarik aku benar- dan suatu Cho 개- kek doi.